Putri Anne ucap kata perpisahan, hati menghitam untuk Arya Saloka, temukan cinta di Australia. Pasangan selebriti Putri Anne dan Arya Saloka masih saja diisukan mengalami keretakan rumah tangga. Namun, meski sebagaimanapun diisukan, keduanya tidak pernah melakukan klarifikasi, meski berulang kali isu keretakan tersebut terbantahkan. Kini, setelah Arya Saloka melakukan hal yang tak biasa, yakni menyukai postingan Instagram Putri Anne, Putri Anne mengucapkan kata-kata perpisahan di Instagram feednya. Diketahui Putri Anne sedang berlibur ke luar negeri, tepatnya ke Melbourne, Australia bersama anaknya Ibrahim Jalal Adin Rumi. Arya Saloka diketahui tidak ikut liburan bersama istri dan anaknya, dan masih beraktivitas di sekitaran Jakarta. Dalam unggahan Instagram di akun app Anne Official 1990, Putri Anne berfoto dengan pose membelakangi kamera, tampak sedang mengangkat tangan ke atas. Putri Anne tanpa mengenakan hijabnya, hanya mengenakan topi, dengan setelan jaket tebal, dan celana putih. Caption unggahan tersebut, yakni, Sayonara Love, dilengkapi dengan emoticon hati berwarna hitam. Putri Anne telah membatasi komentar dalam postingannya tersebut, namun netizen tetap julid dan nyinyir. Netizen menduga Putri Anne telah menemukan cinta barunya di Asalia dan mengatakan perpisahan terhadap Arya Saloka. Meski begitu, tidak diketahui pasti maksud dari caption unggahan tersebut. Putri Anne pun belum menanggapi komentar-komentar netizen yang mengartikan miring caption tersebut. Sebelumnya, Arya Saloka menyukai foto Putri Anne dan anaknya di Instagram. Hal tersebut dinilai cukup mengejutkan, mengingat Arya Saloka nyaris tak pernah menunjukkan jejaknya di Instagram Putri Anne. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!